Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami, Sederet Film. Di video kali ini kami akan membahas bocoran alur cerita film dari film Jinga dan Senja Season 2 Episode 6. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah seperti yang kita tahu pada episode sebelumnya, Ari dan Tari sudah putus. Pada saat itu, mereka putus gara-gara Tari kepergok sedang berduaan di lapangan futsal. Bahkan Ari sempat melihat Angga memegang wajahnya Tari. Saat itu Ari benar-benar gak nyangka kalau Tari dan Angga begitu sangat dekat. Hal itu membuat Ari benar-benar sangat marah dan akhirnya Ari memutuskan Tari. Nah selain itu, pada episode 5 kemarin juga memperlihatkan Atta yang sudah kembali lagi ke rumah mamahnya. Dan hubungannya dengan mamahnya sudah baikan. Tapi pada saat itu, Ari masih merasa sedih. Karena setelah lulus SMA nanti, Atta dan mamahnya akan kembali lagi ke Malang. Dan di episode 6 nanti, akan memperlihatkan lanjutan dari episode sebelumnya pada saat Ari mempergoki Atta dan Tari sedang berduaan di toilet perempuan. Saat itu, Ari benar-benar sangat marah sama Atta dan hendak menghajar Atta. Namun untungnya, saat itu Tari menahan Ari dan mencoba menenangkan Ari. Lalu Ari dan Atta pun tidak jadi berantem. Kemudian setelah itu, Ari dan Tari berbincang berdua. Ari bilang kepada Tari sekaligus memperjelas kalau mereka sudah putus. Dan Ari bilang, Tari mau sama siapa aja bebas. Tari pun hanya bisa terdiam. Pada saat itu, Ari terlihat masih marah dan masih gak nyangka sama Tari. Lalu dia langsung pergi meninggalkan Tari. Dan perkataan Ari itu benar-benar sangat membuat Tari sakit hati. Kemudian pada saat pulang sekolah, tiba-tiba Angga datang menemui Tari di depan sekolahnya Tari. Pada saat itu, Tari gak nyangka kalau Angga bakal menemuinya lagi. Lalu, Tari pun bertanya kepada Angga mengenai tujuannya yang akhir-akhir ini sering menemuinya. Lalu, Angga pun bilang kalau dia pengen mulai lagi dari awal bersama Tari. Memperbaiki hubungannya bersama Tari. Karena pada saat itu, Angga sudah mengetahui kalau Ari dan Tari sudah putus. Namun, saat itu Tari belum memberikan jawaban apapun kepada Angga. Tari hanya masih terlihat sakit hati oleh perkataan Ari barusan. Lalu, Angga pun bilang kepada Tari. Kalau Ari bikin Tari sakit hati lagi, Ari akan mati di tangan Angga. Ancaman Angga itu benar-benar sangat membuat Tari ketakutan. Lalu, di scene berikutnya memperlihatkan Ari dan Atta yang sedang berdebat hebat di sekolahan. Pada saat itu, Ari bilang ke Atta kalau semua permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini itu gara-gara Atta, bukan gara-gara Ari. Lalu, Atta membalas ucapan Ari. Atta bilang kalau Ari itu gak pernah mikirin perasaan mamahnya yang udah jauh-jauh datang ke Jakarta demi Ari. Sampai-sampai mamahnya ngerendahin harga dirinya di depan papahnya demi meminta uang untuk biaya hidupnya di Jakarta. Lalu, Atta pun merasa kecewa sama Ari yang benar-benar sangat egois. Nah, pada scene berikutnya, Atta menemui papahnya. Ternyata, pada saat sebelumnya, Atta diam-diam sudah mencari informasi tentang papahnya. Dan hal yang paling mengejutkannya adalah bahwa papahnya ternyata sudah menikah dengan orang lain dan sudah mempunyai anak lagi. Lalu, pada saat itu, Atta bertanya kepada papahnya. Anak yang satu lagi apa kabar? Ari sudah tahu belum? Hal itu Atta katakan kepada papahnya, dan papahnya langsung terkejut dengan pertanyaan Atta itu. Dan ternyata, Ari belum mengetahui kalau papahnya sudah punya anak lagi bersama orang lain. Hal itu pastinya akan membuat Ari sangat marah sama papahnya. Lantas akan seperti apakah episode 6 nanti? Apakah Tari akan memperbaiki hubungannya dengan Ari? Atau akankah hubungan Atta dan Ari kembali membaik? Atau mungkin ada rematch lagi antara Angga dan Ari? Dan itulah bocoran alur cerita dari film Jingga dan Senja Season 2, episode 6. Episode 6 ini akan tayang Jumat depan pada tanggal 9 Desember 2022. Nah, buat kalian semua yang punya pendapat lain mengenai episode 6 nanti, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!